ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya bionic2kd nah sekarang kita mau nge-review Fortuner kalian udah tau lah punya siapa jadi sekarang tadi kita nyampe di solo nyampe di solo itu jam habis sisaan lah langsung kita review bus kemarin jadi kemarin aku mau ke salah tiga malamnya tapi gak jadi karena mobil saya itu trouble lampunya itu mau di upgrade ya kira-kira itu apa ya perkiraan katanya mekaniknya itu malam jadi ternyata enggak jadi mau gak mau ya jadi yang mau tak review ke solo gitu jadi alhamdulillah kita ketemu jadi kemarin-kemarin mau tak review belum sempet-sempet jadi kita mau review 2GD Draco sebelum kita review kita kenalan dulu sini mas halo mas Saar namanya siapa mas dimas mas dimas jadi yang punya mobil ini mas instagram mobilnya apa mas 2GD Draco 2GD Draco dan tiktoknya 2GD Draco ada youtube? belum belum mungkin namanya namanya youtube ini sekarang follownya berapa instagramnya? instagram 41 ribu 41 ribu, bentar lagi 50 terus 100 amin amin, oke langsung kita review dari mobil ini jadi mobil ini tuh modif simple gak dibikin apa ya gak terlalu apa ya mas gak terlalu gak terlalu jadi owner ini suka yang simple-simple gitu minimalis oke, jadi kita langsung review dari depan yang depan yang jelas kap sudah karbon karbon ini yang biasa ya gak ada yang motif-motif gitu ya dibikin biasa karena orangnya tuh suka yang simple-simple lanjut kita langsung bawah bawah grill terpasang MP1TX 2 set 1 set eh 1 set MP1TX terus ini headlamp pakai 770SL 770SL dan RGB RGB jelas yang jelas mobil udah keren kayak gini pasangnya Pro 7 Pro 7 jadi buat temen-temen di area Semarang bisa langsung datang ke auto 77 Semarang yang di Salatiga bisa datang langsung ke auto 77 Salatiga Salatiga jadi itu baru ya mas yang di Salatiga Alhamdulillah ada promo-promonya? ada, best price pokoknya buat temen-temen semua oke, jangan lupa datang ke auto 77 Salatiga Salatiga oke, jadi headlamp pakai apa tadi? Black Panda Edition 770SL Black Panda Edition 770SL jelas oke, langsung kita pindah bawah bawah foglame pakai? P72FX P72FX oke, yang ini terpasang MP2TX Drago Edition Drago Edition jadi pertama kali keluar MP2TX ini yang pasang itu Mas Dimas gua kira Drago ini jadi sekarang gua aja ini udah pasang MP2TX lagi dipasang ini jadi nanti kita pulang udah membawa lampu baru jadi kemarin lampu itu ya masih masih tapi tak tambahin lagi biar peh adudem peh adudem peh adudem oke, emang dari depan kayak gitu tau ya mas gak dari depan ya iya ini yang jelas dari celet pelat celet pelat celet pelat oke, cukup langsung kita pindah samping oke, jadi ini warnanya ini aslinya warna apa mas? warnanya dari pabrikan hitam dari pabrikan warna hitam terus diganti warna abu-abu abu-abu ini stikernya ini stiker ya? stiker pake stiker apa? kalau mereknya Max Deccal warnanya Nardo Grey yang gelap yang gelap kenapa pilih warna ini mas? suka aja sih suka aja sesuai dengan profesinya apa dong? abu-abu damkar peh oke, jadi ini stiker dimana mas? stiker di boom art stiker Banyumanik Semarang Banyumanik Semarang oke, jadi yang samping yang jelas sepion udah di carbon ini cover ya mas? cover sepion udah di carbon terus ini pelak pake ring 18 banyak kinto pelaknya apa ini mas? pelaknya modelnya RPT RPT tapi produk dari JF Luxury produk dari JF Luxury produk dari JF Luxury ring 18 ya? iya ring 18 terus BBK nya pake Brembo 6 port 6 port untuk kaki-kaki mas? full YSS pair YSS SOP YSS full Y apa? pair YSS SOP YSS terus intinya full YSS lah gitu jadi kenapa pake YSS? karena produknya sangat bagus produknya sangat bagus jadi top jadi jangan lupa YSS jangan lupa DM aku oke, langsung kita pindah samping nah, jadi ini ini ori gak ya? ori orinya udah slim ya? udah slim kayak gini ini seperti Innova Innova itu kalau ganti itu yang slim model gini oke jadi ini yang kemarin rame ini stiker atau dekal jadi dekalnya itu kemarin banyak banget yang niru ya mas? iya desainnya banyak banget yang niru itu yang ketahuan baru tiga ya? baru tiga kemungkinan ada lagi ini ini jadi maskotnya mas Dimas ini gambar Dracula dan buat ini lumayan lama ya? lumayan mas sebulan satu bulan jadi ini buatnya bener-bener dipikir ya iya soal niru-niru orang itu bener-bener dipikir waktu pengorbanan iya tenaga dan biaya dan biaya oke, jadi orang-orang langsung diplak diplak tinggal template gitu terus itu urusannya gimana mas yang pernah niru-niru? saya tetap koordinasi secara kekeluargaan iya saya ingatkan yang penting kita hidup di dunia ini itu saling berteman itu lebih baik daripada cari musuh ya kan? iya betul kalau bisa lepas dilepas kalau tidak ya kita lanjut lagi koordinasinya kita lanjut lagi lanjutnya gimana ini oke 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 jadi kalau misal bionik niru-niru ini boleh gak? mungkin dari volume terus desainnya diganti lah desainnya diganti iya maskotnya ini loh susah kemungkinan kalau pertama-pertama itu yang ada Dracula-Draculnya ini mas iya iya karena Draco jadi Dracula masuk mas agak dipikir ini bener-bener dipikir dikalnya gak asal diplak iya jadi buat teman-teman jangan asal diplak lah betul hargai orang saling menghargai itu lebih baik betul jadi yang belakang ini tidak lupa dengan tulisan Pro 7 Pro 7 copy 2 oke terus belakang belum pasang BPK kenapa? hmm belum ada yang endorse belum ada yang endorse oke jadi ini eh apa mobil sedekah mobil sedekah mobil sedekah dua gede infak oke jadi ini pelak belakang apa sama sama depan sama ukurannya sama ukurannya sama spek-speknya sama sok sok pakai YSS berbelakang terus tarpot udah di set exit samping terus terus kaca film ini gelap banget pakai apa mas? ini produknya dari HD Auto Film jadi dari luar gelap dari dalam terang terang sekali terang sekali oke oke jadi privasi kan tetap terjaga betul mantap oke langsung kita pindah belakang oke yang belakang pintu sudah di karbon ini karbon apa cover? cover sih cover pakai cover carbon dari mana ini? carbon dari RAP Performance RAP Performance Salatiga oke jadi ini stok lem sudah diganti ini stok lem yang apa mas? smoke yang legender yang smoke yang legender yang smoke depan gak pengen di bikin legender tidak mas saya lebih suka yang minimalis lebih suka yang minimalis tapi kalau aku lebih suka yang hitam dan ada krrrk krrrk heheheheheheh oke terus dibelakang sudah di dalet pelat dalet wiper oh dalet wiper dan pelat iya dalet wiper dan pelat oh iya iya di dalet kenapa di dalet mas? simple iya biar lebih clean ini tutup panci loh mas tutup panci di rumah saya pasang ini tutup panci tutup panci itu jadi rekan-rekan kalau mau budget minimalis ada panci yang gak kepakai tutupnya pasang aja langsung pasang aja ini pakai tutup panci heheheheh oke oke terus spoiler ini di apa ini ori ya? ori masih ori semua mas ini mobilnya warna hitam oke mungkin dibelakang cuma itu tuk ya mas? iya kita pindah coba sektor mesin apakah ini ada mode van jadi mobilnya ada kok seperti apa sih jadi banyak-banyak request bang coba ngereview punya ini draco jadi kemarin kita dari bandung itu ada orang berapa ya ada orang lima selalu bilang reviewnya punya draco jadi sekarang udah ada kita langsung pindah ke sektor mesin oke jadi sekarang kita bahas tadi bahas exterior nanti kita bahas interior kita ke mesin dulu oke jadi ke mesin mas ini mesin pertama dibangun apa mas? pertama saya ganti intercooler aja sih mas Aar pertama itu pengerjaan intercooler bukan remap? remap sama ganti intercooler jadi remap saya dua kali karena? karena yang di bengkel pertama saya kurang cocok jadi saya pindah ke bengkel yang lebih cocok oh gitu bengkel mana? kalau sekarang ini full boot by automax Semarang oh iya jadi ini full ini di by automax Semarang itu bengkelnya pindah sekarang ya? iya bengkelnya di apa itu? di Jalan Citaro mas di Jalan Citaro besar kemarin kan masih 2 ruko ya pak? iya jadi udah pindah sekarang oke jadi ini pertama di modif ini itu remap sama intercooler iya padahal ini apa oraninya kan udah ada intercooler ya? iya tapi kurang kurang besar oke jadi pertama remap terus ini piping piping ini custom gak? enggak ya? enggak ini bawaan dari intercooler flag oh bawaan intercooler flag yang custom sebelah sini oke ini sudah semi-wertak pak ya? belum mas belum tapi kok kayak arang apa mesinnya? tapi ini belum? belum masih ini heater AC juga masih kepasang oh iya jadi ini diwertak lah seperti intercool siap oke jadi turbo pakai apa itu? turbo pakai R31R V2 Vs sudah ada jangkriknya pakai R31R V2 Vs sudah ada jangkriknya? sudah ada sudah ada oke jadi contohnya seperti ini terpakai data tag data tag data tag terus di kasih emblem auto-mac itu? ini produk dari auto-mac oh produk dari auto-mac piping dari auto-mac gitu oke terus ini nozzle-nozzle pakai apa? nozzle PHC03 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 oke terus ini sudah pernah pernah dikanti biar agak ngejrek berwarna terus ini sudah pernah turun drag? pernah basicnya dragku ini pertama kali bukan buat konten sih tapi emang saya suka nge drag sekitar 3 kali 2 kali podium podium berapa? bracket 10 bracket 10 podium 3 murni ya? murni belum spek seperti ini belum spek seperti ini oke jadi ini next mas bahkan project apa lagi mas mobil ini? mungkin wertak mas mungkin wertak biar kayak darboy iya jadi apa pengen seperti darboy itu tapi kalau Toyota itu gamang lah gak rumit banget karena itu kemarin Mitsubishi KZero tapi ini kalau di wertak enak sih dilihat tapi kalau dibuat jauh-jauh gak tahu sih ya jadi kalau misal mau modif modif itu kalau misal mobil masih berharian jangan sih kalau di wertak semi aja kali mas iya kalau semi sih masih oke iya masih oke jadi kedepannya mau dibikin wertak oke terus ada modif lagi mas di mesin 2 genit mesin udah sih barangkali ini paling pakai peredam pakai stack hood liner dari Mevina Altosun Prof oh gitu oke oke mantap 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 mungkin dari mesin cuma gitu ya mas tarinya modifnya simple simple aja aman nanti kita kasih aksi di tahun 2024 di seluar di Ancol nanti ini beda cerah kok kemungkinan ini karena kalau di seluar itu panas-panasan 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 oke terus di interior masih orient ya mas tapi jok jok plafon aja oh plafon plafon ganti apa plafon convert ke hitam hitam terus setir karbon itu custom-custom gak sih custom sih mas custom itu setirnya sebenarnya kalau setir kayak gitu pakai apa basicnya tetap pakai VRZ VRZ cuma di custom ulang custom ulang terus itu joknya asli warna coklat bukan ya? asli masih asli untuk pemasangan jok ini baru diganti besok mas oh baru diganti besok oh bukannya warnanya hitam mas enggak kalau VRZ 2018 basicnya coklat basicnya coklat gitu terus plafon diganti plafon diganti terus diganti terus itu ada terpasang boost meter terpasang boost meter dan apalagi mas paling audio tipis-tipis audio tipis-tipis pakai apa cuma pakai ampli dan woofer merek lokal aja merek lokal aja oke terus apa di bagian-bagian interior apakah mau dimode-mode lagi mas? mungkin panel-panel saya ganti full carbon sih mas panel-panel ganti full carbon biar dilihat enak ya? enak dilihat enak gitu oke oke terus apalagi mas apakah ada modifan lagi? udah sih mas udah? oke 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 jadi kemarin-kemarin yang udah apa yang minta review draco mas ini sepainya kayak gini jadi nanti kita kasih akses lagi jadi kalau udah di mode full lagi kita review lagi oke jadi thank you banget buat mas Dimas udah dipinjimin mobilnya buat di review terima kasih banget udah jauh-jauh dari salah tiga nemuin saya jadi kemarin kita mau kesana tidur di rumahnya Dimas gak jadi karena mobilnya trouble jadi sekarang kita udah di review terima kasih buat mas Dimas thank you ya mas thank you mas Sa'an sehat selalu thank you amin amin jangan lupa follow 2GT Terako kas bul di kas ngebul coos terima kasih terima kasih terima kasih